Halo Taurus Jumpa lagi dengan saya Ria Di solm 81910 dan pembacaan Kartu Tarut Tentang ramalan jodiak Taurus khususnya Percintaan, karir dan Keuangan Taurus Disini sudah Jadi ini tuh General reading Jadi pembacaan secara umum Jadi ini bisa Resonate di kamu atau bisa Resonate di Taurus Taurus yang lainnya Kalau kamu Pengen personal reading, saya tampilkan Nomor WA saya di kolom deskripsi Oke Disini ada 10 kartu Ada 10 of wands Ada 3 of cups, ada 4 of pentacles Ada king of pentacles Ada Queen of pentacles Ada page of pentacles Ada 10 of sword Ada 5 of cups Dan ada 4 of sword Kemudian ada ace of wands Oke, kita baca percintaan dulu ya Saya melihat disini Beberapa dari kalian Sudah merasa terbebani ya Semacam Kalian tuh sudah lelah berjuang Dalam hubungan ini Namun pesan kalian mungkin ada yang Mengadakan orang ketiga Jadi daripada kamu tuh Gelisah atau Menahan beban terlalu berat Beban batin Siksa batin Mendingan kamu lakukan Dan apa yang Berkumpul sama teman-teman Gitu ya Pokoknya Cari kesibukan bersama teman-teman Agar hati kamu terhibur ya Kemudian ada 4 of pentacles Namun disini kalian mungkin Masih Saling stalking ya Atau Kamu masih menunggu dia gitu ya Kali aja dia masih Apa Dia nyesel gitu Untuk balik lagi sama kamu ya Namun beberapa dari kalian Sudah ingin Sudah memantau situasi Untuk bersiap Melepaskan gitu Move on ya Dan beberapa dari kalian Yang masih jomblo Atau Sudah dalam pencarian pasangan Mungkin kalian akan Melepaskan Beban hati kalian Atau kesendirian kalian gitu ya Yang selama ini Mungkin kalian gak Bisa ketemu sama Sulit Menemukan Pasangan ya Lakukanlah Apa ya Kalian lebih baik Berkumpul bersama teman-teman ya Atau Mencari kesibukan di luar Mungkin menghadiri acara Acara Ya Seperti organisasi gitu ya Atau Beberapa dari kalian Mungkin akan bertemu Dengan Sang pujian hati Melalui media sosial juga ya Dan mungkin Beberapa dari kalian Mungkin akan bertemu Yang pasangan kalian Ketika sedang Melakukan apa ya Menghadiri sebuah acara gitu Atau perkumpulan pertemanan Ya Atau reunion Kemudian Kita masuk ke King of Pentacles Untuk Keuangan kalian itu Ya Karir kalian Kalian akan mendapatkan Posisi Sebagai Apa ya Posisi Seperti Seorang pemimpin gitu ya Yang Yang bisa Diandalkan Untuk mengatur Ya Mengerahkan Para Bawahan-bawahan Kalian Atau Kalian adalah Memang sosok Seorang pemimpin Ya Kalian Kepribadian kalian itu Memang Basic kalian itu Basicnya kalian itu Memang di Kepimpinan Gitu Kalian bisa mengatur Segalanya Baik Misalnya Bisa diandalkan Untuk Memanage Sebuah Usaha Gitu ya Kemudian Beberapa dari kalian Mungkin Ya Akan Mendapat Rezeki Yang lumayan Namun Beberapa dari kalian Disini ya Harus Perhitungannya Perhitungan Karena Saya melihat disini Kalian masih belum puas Dengan hasil yang kalian dapatkan Ya Karena ini Kalian dalam Tahap Mengawali Gitu Mengawali Sebuah usaha Atau Dalam Masih dalam Tahap Apa ya Membangun Gitu Ya Kalau dalam usaha Jadi kalian itu Belum bisa Mungkin akan Mendapatkan Masuk Penghasilan Namun Masih ada Pengeluaran Yang harus Kalian Lakukan Karena memang Ini adalah Tahap awal Jadi Kalian harus Benar-benar Perhitungan Ya Pisahkan Mana yang penting Ya Untuk pengeluaran Dan mana yang Tidak terlalu penting Atur Keuangan Kalian Bisa Supaya Pemasukan Itu Bisa Seimbang Dengan Pengeluaran Oke Karena ini Masih tahap Awal Jadi kalian Bisa Mengharapkan Apa Penghasilan Penghasilan Yang Lebih Ya Jadi Karir Karir Kalian Itu Ya Selihat Disini Stabil Bagus Kalian Mendapatkan Posisi Yang Baik Dan Stabil Gitu Ya Dan Itu Berjalan Seiring Keuangan Kalian Berjalan Seiring Dengan Kinerja Kalian Pekerjaan Kalian Atau Apa Yang Kalian Kerjakan Saat Ini Kemudian Di Ten Of Swords Saya Melihat Disini Beberapa Kalian Mungkin Merasa Kecewa Sedikit Merasa Kecewa Mungkin Beberapa Kalian Dihianati Oleh Bisa Saja Pasangan Kalian Atau Teman Atau Kerabat Kerja Atau Ada Sebuah Kerugian Yang Kalian Alami Gitu Ini Membuat Kalian Cukup Kecewa Kemudian Kita Masuk Di Four Of Cups Dengan Six Of Swords Saya Melihat Disini Kalian Sepertinya Sudah Apa Ya Mulai Menyadari Bahwa Ternyata Ada Hal Ya Mungkin Kalian Pernah Dihianati Oleh Pasangan Kalian Di Masa Lalu Yang Membuat Kalian Masih Belum Bisa Move On Ya Dan Masih Terbawa Gitu Rasa Kecewa Dan Sakit Hati Kalian Sampai Sekarang Itu Cukup Membuat Kamu Sedih Ya Dan Kecewa Sampai Beberapa Dari Kalian Masih Belum Bisa Bisa Muka Dan Masih Mengkit Masalah Itu Kemudian Namun Semakin Kamu Ungkit Masalah Kalian Semakin Dumi Dan Kamu Sendiri Akan Merasa Sakit Hati Gitu Jaga Kesehatan Kalian Terbanyak Minum Air Ya Saya Melihat Disini Beberapa Dari Kalian Kurang Sehat Ada Yang Mengalami Sakit Di Punggung Di Kepala Juga Dan Beberapa Kalian Memilih Untuk Melupakan Hal-hal Yang Tidak Penting Lagi Untuk Di Ungkit Kalian Mulai Membangun Hubungan Baru Dengan Pasangan Kalian Karena Percuma Mengadak Mengungkit Kesalahan Dia Karena Itu Hanya Akan Membuat Kalian Tetap Stagnan Dalam Kekecewaan Atas Penghian Atas Yang Pernah Dilakukan Dan Beberapa Dari Kalian Yang Masih Berpacaran Itu Tadi Yang Sudah Menikah Beberapa Dari Kalian Yang Masih Pacaran Saya Melihat Disini Kalian Ini Mungkin Beberapa Dari Kalian Merasa Kesepian Karena Pasangan Pasangan Kalian Ini Tidak Seperti Biasanya Dia Sering Menghubungi Kalian Tapi Kali Ini Sudah Jarang Dan Kalian Merasakan Bahwa Dia Mungkin Sudah Memiliki Yang Lain Sudah Menghianati Kalian Kalian Cukup Kecewa Disini Karena Setiap Kalian Menyapa Melalui Medsus Atau Whatsapp Dia Kurang Respect Sama Kamu Setelah Kamu Berjuang Selama Ini Mempertahankan Hubungan Kalian Ternyata Dia Menghianati Kamu Karena Beberapa Dari Kalian Mungkin Menemukan Kesangan Kalian Ini Ternyata Melakukan Perselungkuhan Dengan Teman Kerjanya Atau Teman Sekolah Dulu Atau Ya Pokoknya Ada Ada Orang Ketiga Disini Ini Sangat Membuat Kamu Terpuruk Kamu Kecewa Kamu Sakit Hati Akhirnya Kamu Beranjak Kamu Tidak Mau Berlama-lama Terstagnan Dalam Situasi Yang Mengecewakan Dan Menyidikan Ini Jadi Kamu Memilih Untuk Mendingan Move on Karena Kamu Yang Sudah Move on Sudah Belajar Move on Beberapa Lama Lagi Mungkin Kalian Akan Dihubungi Seseorang Mungkin Kalian Akan LDR Sama Seseorang Yang Baru Ada Hubungan Baru Namun Ini Adalah Hubungan LDR Atau Ketika Kalian Melakukan Perjalanan Di Luar Rumah Sedikit Jauh Dari Rumah Kalian Akan Bertemu Dengan Orang Yang Orang Baru Yang Akan Menjadi Pengganti Dari Orang Yang Sudah Mengecewakan Kalian Namun Beberapa Dari Kalian Masih Saja Memantau Pasangan Kalian Pacar Kalian Atau Orang Yang Kamu Pikirkan Saat Ini Dan Beberapa Dari Kalian Yang Sudah Yang Masih Jomblo Masih Mencari Pasangan Sembilan Disini Kalian Akan Bertemu Dengan Seseorang Ada Sebagian Yang Bertemunya Di Facebook Ada Yang Pokoknya Di media Sosial Di Instagram Dan Orang Baru Ini Cukup Menghibur Kalian Dan Kalian Masih Dalam Tahap Perkenalan Jadi Hati Hati Saja Jangan Terlalu Mudah Percaya Beberapa Dari Kalian Mungkin LDR Jadi Nikmati Hukuman Ini Apapun Yang Disini Ada Desain Menikmati Romantisan Dan Kebahagiaan Yang Datang Kepada Kalian Agar Kalian Bisa Terlepas Dari Situasi Yang Menyedihkan Di Masa Lalu Atau Saat Ini Jadi Kalian Tetapi Kalian Tetap Berhati Hati Berhati Hati Supaya Menjaga Hati Kamu Supaya Kamu Tidak Mudah Tersakiti Lagi Atau Kecewa Lagi Jadi Jadikan Semuanya Pelajaran Apa yang Sudah Kamu Hadapi Sudah Kamu Lalui Atau Sedang Kamu Hadapi Ini Sakit Sakitnya Sampai Ke hati Jadi Jaga hati Kamu Supaya Nanti Kalau Menjalani Satu Hubungan Lagi Jangan Terlalu Pakai Hati Batasi Hati Kalian Dari Rasa Cinta Yang Terlalu Mendalam Supaya Kamu Nanti Tersakiti Lagi Oke Sampai Disini Dulu Pembacaan Saya Semoga Ini Membantu Semoga Ini Menginspirasi Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh